Hai Sabis, welcome back to my channel Untuk video tutorial kali ini Aku akan bikin makeup look Menggunakan makeup-makeup yang kalian bisa beli Di drugstore, kayak di Dandan Century, ataupun Guardian So, supaya gak kepanjangan intronya Kita langsung aja ke video tutorialnya Nah, untuk step pertama Disini aku menggunakan Catrice Eyebrow Pencil Disini aku suka banget menggunakan Catrice ini, soalnya Dia tuh creamy gitu, tapi kalau misalnya Kalian bukan tipe orang yang suka Menggunakan eyebrow yang pigmented Banget atau yang tebal banget Aku saranin hati-hati lagi Kalau misalnya kalian pake ini Kemudian untuk foundationnya, disini aku pake Maybelline Fit Me Poreless yang Matte, ya ini tuh yang untuk oily gitu Kulitnya, sebenernya kulit aku tuh Kering, tapi kalau misalnya aku pake Makeup, wajah aku tuh bisa langsung jadi Berminyak banget gitu, makanya disini aku pilih Yang matte, kemudian untuk ngeblendnya Disini aku menggunakan sponge yang aku beli Di toko Dandan Kalau misalnya kalian mau menggunakan beauty blender Juga gak masalah Atau kalau misalnya kalian lebih prefer Menggunakan jari, juga gak apa-apa Nah, untuk eye shadow-nya Disini aku menggunakan white and wild Yang sweet as candy Aku ambil yang warna coklat Kemudian aku aplikasikan Difocusinnya itu di outer corner Kemudian aku blend ke bagian Lipatan mata aku Disini aku menggunakan Kayak blending brush yang agak besar gitu Karena memang aku ngeaplikasiinnya juga Lebih kayak gampang gitu Nah, kemudian disini aku menggunakan catrice concealer Disini aku fokusin mengaplikasikan Concealernya itu tepat di bagian inner corner Dan ke tengah-tengah kelopak mata aku Karena disini aku mau mengaplikasikan Eyeshadow yang warna pink dari Wet and wild Nah, yang ini Sebenernya warna ini tuh agak pucat Untuk di kulit aku Tapi gak masalah, nanti aku akan Aplikasikan warna lain Supaya nanti eye look-nya itu lebih fresh lagi Nah, untuk mengaplikasikannya disini Aku lebih prefer menggunakan Aplikator yang ada di eye shadow-nya Nah, selanjutnya disini Aku ambil lagi warna coklat Dari palette white and wild Dan aku aplikasikan ke bagian bawah mata aku Untuk mengimbangi makeup look-nya Nah, untuk step selanjutnya Disini aku gak pake eyeliner warna hitam Dan eyeliner yang aku pake itu Yang warna putih Ini aku pake di bagian waterline mata aku Karena gak tau kenapa Aku lagi suka banget Gak pake eyeliner hitam Supaya makeup-nya itu terlihat lebih fresh Dan juga eye shadow-nya lebih keliatan Terus, nah disini aku mau Aplikasikan My Mermaid dari Catrice Yang aku aplikasikan di bagian Inner corner mata aku Jadi keliatan makeup-nya itu Terlihat lebih fresh Dan gak terlalu pucat jadinya Untuk bulu mata palsunya Disini aku pake dari Andianto Maaf ya kalo kalian kedengeran Suara ya Shekila Terus, bulu mata ini tuh bagus banget Untuk kalian yang gak suka bulu mata palsu Karena ini ringan banget Dan gampang juga dipakenya Tapi tetep aja kalian harus pilih Lem bulu mata yang bagus sih Saran aku kalo misalnya kalian mau pake Yang K-Collection juga bagus Nah, aku aplikasikan juga Maskara ke bagian bawah bulu mata aku Dan juga maaf kalo misalnya wajah aku Yang ekspresinya agak aneh Terus, untuk meng-contour wajah Disini aku menggunakan Wardah eyeshadow yang seri G Ini bagus banget untuk meng-contour wajah Kalian pake yang warna tengah itu Terus, aku aplikasikannya itu Menggunakan oval brush dari Beauty Story Karena ini paling gampang menurut aku Untuk meng-aplikasikan di bagian hidung aku Nah, aku juga gak lupa Untuk meng-aplikasikan di bagian tulang pipi aku Lebih tepatnya di bagian bawah tulang pipi aku Terus, untuk blush on-nya Disini aku pake dari Catrice Ini yang blush artist yang bronze iklat Dan aku aplikasikan ke bagian bawah mata aku Terus, ya sih sebenernya aku cuma pengen keliatan fresh aja Tapi kalo misalnya kalian pengen yang warna pink juga gak masalah Untuk highlight-nya disini aku pake dari Catrice Ini tuh blending banget loh Karena mungkin ini tuh sebenernya eyeshadow Tapi kalian bisa gunain untuk highlight wajah kalian Ini bagus banget Terus, aku aplikasikan ke bagian hidung aku Terus, di atas bibir aku juga Kemudian step terakhirnya Disini aku menggunakan mood matcher lipstick Ini yang warna pink Dia tuh ada warna-warni gitu Ada hijau, ada macem-macem lah pokoknya Tapi disini aku pilih yang warna pink Dan ini tahan banget selama seharian Terus, ya sih untuk tutorialnya sekian dulu Dan ini hasil akhirnya Aku harap kalian semua suka dengan tutorial aku kali ini Dan bisa kalian cari di drugstore terdekat rumah kalian Aku sih lebih suka belanja di Dandan Karena memang deket banget sama rumah aku Terus, untuk produk-produknya nanti akan aku tulis di deskripsi box di bagian bawah So, ya itu jadi sekian dulu Jangan lupa subscribe dan like videonya Bye